Pemerintah Kota Bandung bersama sejumlah tokoh masyarakat menggelar acara Doa Bersama Secara Virtual untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan Doa Bersama ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi bagi warga terkait pentingnya melakukan protokol kesehatan. Kegiatan Doa Bersama Secara Virtual diikuti oleh Wali Kota Bandung Odin M. Daniel, Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan, serta sejumlah tokoh agama, akademisi, dan warga Kota Bandung. Odin mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Alhamdulillah ya, Pak Odin sangat senang sekali karena mendapat respon positif dari seluruh komponen warga Kota Bandung untuk bersama-sama membangun keseimbangan antara ikhtiar kita, ikhtiar secara insania, dan dengan kekuatan memohon berdoa, Pak Allah SWT. Kegiatan Doa Bersama ini merupakan salah satu bentuk gerakan Bandung Merdeka COVID-19 yang diinisiasi pemerintah Kota Bandung beserta unsur masyarakat lainnya. Salah satu fokus utama adalah memberikan edukasi mengenai COVID-19 serta pentingnya protokol kesehatan kepada warga yang masih abai. Dan langkah konkretnya, mari kita saling membantu, kita saling menolong dengan mensosialisasikan 8M yang tadi disampaikan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan 3M tambahannya, mau divaksin, membantu sesama, memperkuat doa. Ini adalah upaya kita untuk tentunya membantu pemerintah. Selain doa bersama, sejumlah kegiatan sosialisasi lain juga akan dilakukan termasuk gelaran konser amal yang akan menampilkan sejumlah musisi tanah air. Diharapkan melalui gerakan ini akan terbangun sinergitas antar pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi COVID-19.